Weyue melirik Ningki, lalu Bai Kilong. Dia kemudian tersenyum. Itu bukan urusanku. Kemudian, dia bangkit dan duduk di meja sebelah, seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan itu. Bai Kilong menghela nafas lega di dalam hatinya. Jika Weyue bersikeras untuk ikut campur dalam masalah ini, dia mungkin harus memikirkan cara lain. Sebagai sesama manusia, dia tentu saja tidak ingin menyinggung klan Kaisar Agung dari ras manusia. Namun, sepertinya hubungan Weyue dan Ningki tidak terlalu dekat. Namun, selama dia tidak ikut campur, Bai Kilong merasa dia punya ratusan cara untuk membuat Ningki tahu betapa bodohnya menghancurkan tubuh Bai Sao Kiu. Kaka, biarkan dia hidup. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Hanya dengan begitu aku bisa menyelesaikan kebencian di hatiku. Bai Sao Kiu menyeringai. Bai Kilong mengerutkan ke Ning. Sao Kiu, lebih baik kamu kendalikan emosimu. Tidak mungkin bagimu untuk mencapai alam reinkarnasi dengan kondisi pikiranmu saat ini. Bai Sao Kiu tertegun sejenak, lalu dia berhenti menyeringai dan mengangguk. Aku tahu. Bai Kilong lalu memandang Ningki. Di sekte, Anda mendapat dukungan dari seorang kultifator alam reinkarnasi. Bahkan jika Anda menghancurkan tubuh Sao Kiu dan merusak asal-usulnya, tidak ada yang akan membela dia. Namun, di sini berbeda. Mengapa berbeda? Ningki tersenyum. Seperti yang dikatakan Sao Kiu, kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati itu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tak terkalahkan di antara rekan-rekanmu hanya karena kamu telah menyempurnakan badan bintang kuno peringkat ketujuh? Bai Kilong memandang Ningki dengan ekspresi mengejek. Cahaya kemasan beredar di sekujur tubuhnya dan aura kuat tiba-tiba muncul. Badan bintang kuno tingkat ketujuh. Wei Yue terkejut. Ketika Bai Kilong pertama kali memasuki alam reinkarnasi, tubuh bintang kunonya hanya berada di peringkat kelima, yang berada di atas rata-rata di antara murid inti. Dia tidak menyangka tubuh bintang kuno Bai Kilong akan mencapai peringkat ketujuh meskipun tingkat kultifasinya belum meningkat. Akibatnya, ia hampir tidak dapat dianggap sebagai seorang kultifator yang memiliki sifat pemarah, dan kekuatannya jelas jauh lebih kuat daripada para kultifator alam amanat surga puncak biasa. Pantas saja dia bisa membentuk kekuatan di ibu kota. Jadi itulah alasannya. Wei Yue berpikir dalam hati. Terus, apakah badan bintang kuno peringkat ketujuh sehebat itu? Bai Kilong memandang Ningki dan tersenyum. Para kultifator yang mengikuti Bai Kilong semuanya menyeringai, berharap melihat apakah Ningki akan terkejut. Namun, reaksi Ningki benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan. Oh! Ningki tersenyum malu dan berkata, tubuh bintang kuno peringkat tujuh memang tidak istimewa. He he, sekarang kamu tahu rasa takut. Bai Sao Kiw berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan ekspresinya, berusaha sekuat tenaga untuk terlihat tenang, jangan sampai Bai Kilong memarahinya lagi. Semua orang sepertinya mendengar ledakan di telinga mereka. Kemudian, mereka melihat Ki darah yang sangat kejam keluar dari tubuh Ningki. Tingkat Ki darah ini puluhan ribu kali lebih kuat dari Bai Kilong. Ki Bai Kilong sangat kuat. Di depan Ningki, dia tiba-tiba menjadi seperti kurcaci yang menatap raksasa. Beberapa penggarap yang melewati restoran semuanya berhenti di jalurnya dan melihat ke arah yang sama dengan ekspresi bingung. Aura yang menakutkan. Favorit surga manakah yang telah datang ke ibu kota? Ayo pergi dan lihat. Tak lama kemudian, banyak sosok muncul di lantai dua. Mereka semua adalah pejalan kaki yang tertarik dengan aura Ningki. Jadi itu Bai Kilong. Orang yang dihadapi jauh lebih kuat darinya, tapi agak mirip. Dia juga seharusnya berasal dari pavilion bintang kuno, kan? Aku mendengar bahwa tubuh bintang kuno Bai Kilong telah mencapai peringkat ketujuh. Lalu, di alam manakah tubuh bintang kuno orang ini berada? Saya takut. Peringkat sembilan. Bai Kilong memandang Ningki dengan tidak percaya, matanya dipenuhi keheranan. Ketika dia masih menjadi badan bintang kuno peringkat lima, dia tidak tahu seberapa kuat badan bintang kuno peringkat sembilan. Dia hanya bisa menilai berdasarkan imajinasinya. Tapi sekarang, dia telah mencapai peringkat ketujuh dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang badan bintang kuno. Aura Ningki jelas tidak hanya berada di peringkat kedelapan. Hanya badan bintang kuno peringkat sembilan yang bisa membuat Ningki terlihat seperti matahari yang terus-menerus mengeluarkan api. Tubuh bintang kuno peringkat ketujuh setara dengan kultifator alam kelahiran kembali tahap awal, namun lebih lemah daripada kultifator alam kelahiran kembali tahap awal yang sebenarnya. Badan bintang kuno tingkat delapan bisa menghancurkan kultifator alam kelahiran kembali tahap awal biasa, namun ia lebih lemah daripada kultifator alam kelahiran kembali tahap menengah. Jika itu masalahnya, maka itu setidaknya akan setara dengan seorang penggarap alam kelahiran kembali tahap akhir. Semakin tinggi kultifasi seseorang, semakin sulit untuk meningkatkan kekuatannya. Tubuh bintang kuno adalah teknik penyempurnaan tubuh yang dapat dipelajari oleh setiap penggarap paviliun bintang kuno. Awalnya ini adalah teknik budidaya tambahan yang memungkinkan para penggarap paviliun bintang kuno lebih mudah menjalin hubungan dengan bintang-bintang dan menahan turbulensi bintang-bintang. Seorang kultifator paviliun bintang kuno peringkat sembilan dapat dibandingkan dengan seorang kultifator alam kelahiran kembali tahap akhir. Dimanapun itu, itu adalah teknik budidaya terbaik. Bagaimana ini mungkin? Ini baru beberapa tahun, bagaimana tubuh bintang kuno-mu mencapai alam seperti itu? Bai Sao Kiu berseru kaget. Para kultifator alam amanat surga yang datang bersama Bai Kilong saling memandang. Mereka menyingkirkan kesombongan awal mereka dan memandang Ningki dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Jika Ningki benar-benar memiliki tubuh bintang kuno peringkat sembilan, maka itu berarti kekuatannya telah jauh melampaui batas alam mandat surga dan setidaknya sebanding dengan kultifator alam kelahiran kembali tahap akhir. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka tetap tidak bisa menandingi Ningki. Ekspresi Bai Kilong menjadi lebih serius. Jika bukan karena takut kehilangan muka, dia akan memilih menjauhkan diri dari Ningki. Bukanlah pilihan bijak untuk berdiri terlalu dekat dengan seorang kultifator pemurnian tubuh. Bakat orang ini dalam menyempurnakan tubuh sungguh menakutkan. Wei Yue hanya bisa menghela nafas. Ningki baru berada di pavilion bintang kuno selama beberapa ratus tahun, tetapi dia telah menyempurnakan tubuh bintang kuno miliknya ke peringkat sembilan. Sejauh yang dia tahu, beberapa jenius di tujuh istana bintang utama, termasuk cabang utama, dapat menyempurnakan tubuh bintang kuno mereka ke peringkat sembilan sebelum mencapai langkah kelima. Tidak lebih dari sepuluh orang yang telah menyempurnakan tubuh bintang kuno mereka ke peringkat sembilan. Adapun para tetua, ketua istana, wakil ketua istana, dan tetua alam mayat hidup dari tujuh istana bintang utama, mereka telah menyempurnakan badan bintang kuno mereka ke peringkat kesembilan. Namun, mereka semua adalah kultifator langkah kelima, sementara Ningki hanya berada di alam amanat surga. Dia bahkan tidak berada di alam kelahiran kembali. Badan bintang kuno peringkat ketujuh memang tidak istimewa, kan? Ningki perlahan berdiri dan menatap Bai Kilong sambil tersenyum. Wajah Bai Kilong tidak bisa menahan kedutan beberapa kali. Dia akhirnya mengerti apa maksud Ningki. Ningki, jelas-jelas mengejeknya. Badan bintang kuno peringkat ketujuh adalah sampah dibandingkan dengan peringkat kesembilan. Jawab aku, apakah badan bintang kuno peringkat ketujuh itu istimewa? 3662. Setelah Bai Kilong mengatakan ini, perasaan rumit karena dipermalukan di depan umum tiba-tiba muncul di hatinya. Dia ingin berteriak dan memanggil semua orang untuk menekan Ningki bersama-sama. Namun, kata-kata, badan bintang kuno peringkat sembilan terlalu berat. Di saat yang sama, aura menakutkan Ningki membuat Bai Kilong kehilangan keberanian untuk melawan. Prajurit puncak negara takdir lainnya yang datang bersama Bai Kilong menyesali keputusan mereka. Bai Kilong memiliki badan bintang kuno peringkat sembilan, jadi tidak mungkin mereka bisa mengalahkannya. Mereka hanya bisa mengaku kalah dan meminta maaf. Namun, setelah kejadian ini, mereka tidak dapat kembali ke ibu kota. Statusnya pasti akan jatuh, dan dia bahkan akan diejek oleh beberapa musuhnya. Karena tubuh bintang kuno peringkat tujuh bukanlah apa-apa, maka hancurkan tubuhmu sendiri dan masalah ini akan selesai untuk saat ini. Ningki tersenyum. Hancurkan tubuhku sendiri. Ekspresi Bai Kilong tiba-tiba berubah. Para penggarap yang hadir semuanya mengungkapkan ekspresi aneh. Alasan mengapa Bai Kilong mampu membangun kekuatan di ibu kota dengan sejumlah besar kultifator alam amanat surga adalah karena ia memiliki badan bintang kuno peringkat ketujuh dan kekuatan tempurnya. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada kultifator alam amanat surga. Namun, Ningki telah meminta Bai Kilong untuk menghancurkan tubuhnya sendiri. Dia ingin Bai Kilong menghancurkan tubuh bintang kunonya dengan paksa, yang akan mempengaruhi budidayanya sampai batas tertentu. Di masa depan, statusnya di ibu kota akan anjlok dan peluangnya untuk menemukan jembatan sembilan reinkarnasi akan semakin rendah. Senior, Saudara Ning, kita semua adalah penggara paviliun bintang kuno. Tidak perlu sejauh ini, kan? Sao Kiu mencoba menabur perselisihan di antara kami hari ini. Saya akan kembali dan menghukumnya sehingga dia tidak bisa lagi menunjukkan dirinya di depan kakak senior Ning. Bagaimana menurut Anda, kakak senior Ning? Ekspresi Bai Kilong berubah dan dia berbisik. Wajah Bai Sao Kiu menjadi pucat dan dia menundukkan kepalanya, takut Ning Ki akan melihat kebencian di matanya. Bahkan kakak laki-lakinya pun mengaku kalah. Dengan kekuatannya, dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini. Adapun apakah dia bisa muncul di depan Ning Ki di masa depan, sulit untuk mengatakannya. Kamu membuat banyak alasan untuk permintaan sekecil itu. Ketika kamu ingin menekanku, bukankah kamu menganggap hubungan kita sebagai sesama murid? Sepertinya aku terlalu berhati lembut. Ning Ki mencibir dan tiba-tiba menyodorkan telapak tangannya. Tunggu, Bai Kilong berteriak ketakutan, dan mau tidak mau mengeluarkan raungan yang sangat kesal di dalam hatinya. Hal ini masih bisa dibicarakan. Jika Ning Ki ingin dia menghancurkan tubuhnya sendiri, dia pasti akan memilih untuk menghancurkan tubuhnya sendiri. Badan bintang kuno akan tetap ada di masa depan. Dia bisa mengendalikan dirinya sendiri, tetapi jika dia kehilangan nyawanya, dia akan benar-benar mati. Namun, Ning Ki tidak memberinya kesempatan untuk menawar. Begitu dia menolak, Ning Ki memberikan pukulan kejam. Dia sudah lama memutuskan untuk membunuhku. Saat telapak tangan Ning Ki hendak mendarat di kepalanya, pikiran terakhir Bai Kilong terlintas di benaknya. Bang! Tubuh jasmani Bai Kilong langsung hancur menjadi awan kabut darah, yang memercik ke wajah kelompok pembudidaya yang dibawanya. Wajah Bai Sao Kiu paling banyak ternoda kabut darah, dan seluruh wajahnya memerah. Tidak ada apapun selain keheningan di restoran. Bahkan para penggarap negara takdir yang membuka restoran pun tercengang. Mereka belum sadar kembali. Siapa yang akan langsung membunuh seseorang hanya karena perbedaan pendapat. Dan mereka semua adalah murid sekte yang sama. Yang paling penting, mereka semua berada di puncak Veitstedt. Bagaimana mereka bisa terbunuh dalam satu gerakan? Apakah kekuatan badan bintang kuno peringkat sembilan? Benar-benar sekuat itu. Banyak orang bergumam pada diri mereka sendiri. Bai Kilong sudah mati. Dia benar-benar mati. Di reruntuhan reinkarnasi, setelah tubuh fisik mati, istana abadi juga akan runtuh, dan gumpalan roh primordial di dalamnya akan langsung ditangkap ke dunia reinkarnasi tanpa batas untuk bereinkarnasi. Tidak akan ada kesempatan baginya untuk mereformasi tubuh fisiknya. Di masa lalu, para penggarap negara pencarian dao tidak perlu membentuk istana surgawi, sehingga pada era itu, semua penggarap meninggal. Belakangan, istana surgawi muncul, yang sangat meningkatkan umur banyak pembudidaya. Sayangnya, mereka terbunuh dalam pertempuran. Mereka juga dapat menggunakan jiwa asal yang disimpan di istana surgawi untuk membentuk tubuh baru, yang setara dengan menemukan celah dalam siklus reinkarnasi. Tentu saja, celah seperti itu tidak dapat digunakan dalam siklus reinkarnasi. Saudara laki-laki. Mata Bai Sao Kiu berkilat ketakutan. Dia menatap Ningki, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan hendak melarikan diri. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Ningki mengulurkan tangan dan Bai Sao Kiu muncul kembali di udara. Lehernya ada di tangan Ningki. Pergi ke neraka. Bai Sao Kiu tahu bahwa Ningki tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Kemungkinan besar dia akan berakhir seperti Bai Kilong. Oleh karena itu, dia tidak mengatakan apapun dan segera menggunakan art terkuatnya. Aura menakutkan keluar dari tubuh Bai Sao Kiu. Melihat ini, semua orang buru-buru bangun, berniat untuk menghindari pengaruh setelah pertempuran. Akibatnya, saat pantat mereka lepas dari kursi, tubuh Bai Sao Kiu meledak di tempat. Seperti Bai Kilong, dia berubah menjadi awan kabut darah. Ketika Wei Yue melihat ini, cara dia memandang Ningki sedikit berubah. Sebagian besar pemahamannya tentang Ningki berasal dari apa yang dia dengar dari orang lain. Sekarang dia telah melihat metode Ningki dengan matanya sendiri. Dia memiliki pemahaman baru tentang kepribadian Ningki. Mendominasi. Penentu. Dia pria yang tangguh. Wei Yue bergumam pada dirinya sendiri. Tuan, kami ditipu oleh Bai Kilong. Itu sebabnya kami ada di sini. Mohon belas kasihan. Para penggarap di puncak keadaan takdir yang dibawa Bai Kilong segera menyerah. Bai Sao Kiu bukanlah tandingan Ningki, bahkan Bai Kilong pun bukan tandingan Ningki. Mereka bahkan tidak berani lari. Mereka hanya bisa hidup jika Ningki melepaskan mereka. Kamu mungkin akan membalaskan dendam Bai Kilong di masa depan. Bagaimana aku bisa menunjukkan belas kasihan? Ningki tersenyum. Para penggarap di puncak keadaan takdir yang dibawa Bai Kilong bersamanya berkeringat dingin. Salah satu dari mereka dengan cepat berkata, kami tidak akan pernah membalaskan dendam Bai Kilong. Kami tidak sedekat itu dengannya. Tinggalkan cincin alam semestamu dan tinggalkan reruntuhan reinkarnasi. Kalau begitu, kita lupakan masalah ini. Ningki berkata dengan tenang. Yah, para penggarap di puncak negara takdir saling memandang. Mereka ragu-ragu sejenak, lalu mengertakkan gigi dan melepaskan cincin intersepatial mereka. Mereka meletakkannya di atas meja di depan Ningki dengan hormat. Kemudian, mereka mengamati Ningki secara mendalam. Tubuh mereka tiba-tiba menyebar dan berubah menjadi titik cahaya. Mereka menghilang di depan Ningki. Mereka telah meninggalkan reruntuhan reinkarnasi dan kembali ke alam Senluo. 3.663 Kakak senior Wei, sudah waktunya memulai bisnis, kan? Ningki memandang Wei Yue sambil tersenyum. Bisnis. Wei Yue terkejut, tapi dia segera menjawab sambil tersenyum. Iya. Tak satu pun dari para penggarap yang hadir mencoba mendekati mereka ketika keduanya pergi. Jika itu adalah kultifator puncak negara takdir lainnya, mereka pasti akan mencoba berkomunikasi dengannya atau setidaknya membiasakan diri dengannya. Namun, kekuatan Ningki jauh melampaui kultifator puncak negara takdir. Di mata mereka, dia sebanding dengan seorang kultifator negara kelahiran kembali. Mereka tidak berani mengatakan apapun karena mereka tidak mengetahui temperamen Ningki. Sepertinya kamu tahu banyak tentang reruntuhan reinkarnasi. Apakah kamu punya saran tentang cara menemukan jembatan reinkarnasi dengan cepat dan menerobos ke keadaan kelahiran kembali? Ningki tersenyum. Temukan jembatan reinkarnasi dengan cepat. Senyuman pahit muncul di wajah Wei Yue. Dia memandang Ningki dari atas ke bawah, lalu berkata, Saudara muda Ning, kamu benar-benar tidak tahu banyak tentang masalah akal sehat ini. Bukankah ada kultifator negara kelahiran kembali yang menjelaskannya kepadamu sebelumnya? Tidak. Ningki tersenyum. Petik 2.2 Wei Yue terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, Kami para kultifator puncak negara takdir datang ke dunia reinkarnasi bukan karena jembatan reinkarnasi berada di dunia reinkarnasi. Namun karena jejak kehidupan masa lalu kami ada di dunia reinkarnasi. Jejak kehidupan lampau. Ningki terkejut. Ya, jejak kehidupan lampau. Anda bisa memahaminya sebagai jejak yang tertinggal dalam proses reinkarnasi di kehidupan kita sebelumnya. Hanya dengan menemukan jejak kehidupan lampau barulah Anda bisa menemukan jembatan reinkarnasi. Ada sembilan jembatan reinkarnasi. Semakin banyak jejak yang Anda temukan, semakin banyak jembatan reinkarnasi yang akan Anda lihat. Jembatan pertama hingga ketiga melambangkan tahap awal tahap kelahiran kembali. Jembatan keempat hingga keenam melambangkan tahap peralihan tahap kelahiran kembali. Dan jembatan ketujuh hingga kedelapan melambangkan tahap peralihan tahap kelahiran kembali. Jembatan melambangkan tahap lanjutan dari keadaan kelahiran kembali. Yang kesembilan melambangkan puncak keadaan kelahiran kembali. Wei Yue berkata, seseorang pernah melihat kesembilan jembatan reinkarnasi sekaligus dan mencapai puncak keadaan kelahiran kembali. Orang-orang itu kurang lebih memperoleh ingatan dari kehidupan masa lalu mereka, yang sangat membantu dalam kultivasi mereka. Mata Wei Yue menunjukkan sedikit rasa iri ketika dia berbicara sampai saat ini. Maksudmu jejak kehidupan masa lalu berhubungan dengan jembatan reinkarnasi. Semakin banyak jejak yang ia temukan dari kehidupan sebelumnya, semakin banyak jembatan samsara yang akan ia lihat. Hubungan macam apa yang ada di antara keduanya? Mata Ningki menjadi sedikit aneh. Jika dia mencari jejak kehidupan sebelumnya, dia memiliki bunga pengubah nasib di tas spasialnya. Itu adalah benda spiritual di atas alam sage besar, dan mengkonsumsinya akan memungkinkan dia mengingat kehidupan sebelumnya. Bahkan jika ingatannya tidak lengkap, itu masih lebih dari apa yang bisa dia temukan di reruntuhan reinkarnasi, bukan? Begitu juga dengan dia. Dia bisa melihat sembilan jembatan reinkarnasi sekaligus dan langsung mencapai alam kelahiran kembali. Semakin Ningki memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Namun, dia harus mencari tahu hubungan seperti apa yang ada antara jejak kehidupan sebelumnya dan jembatan reinkarnasi, dan seperti apa jembatan reinkarnasi itu. Ketika kita para kutifator mencapai alam kita saat ini, terlepas dari apakah kita memiliki kesempatan atau tidak, kita semua ingin menempuh jalan keabadian, bukan? Jembatan reinkarnasi adalah ujian paling krusial yang menuju ke jalan kematian. Itu mirip dengan istana abadi, nyata dan ilusi. Namun, pernah ada seorang senior yang mengatakan bahwa jembatan reinkarnasi terbentuk dari jejak reinkarnasi setelah seseorang bereinkarnasi di berbagai alam. Ketika tuannya tidak datang untuk menemukannya, itu bukan apa-apa. Jika Sang Master menemukannya, ia akan mampu memimpin Sang Master menuju jalan kematian. Namun, tidak semua orang bisa sukses. Wei Yue tersenyum. Ini tergantung pada kekuatan jembatan reinkarnasi. Beberapa jembatan reinkarnasi yang lemah, meskipun ada sembilan di antaranya, mungkin tidak mampu menahan tekanan dari jalan kematian ketika sudah setengah jalan menuju ke sana. Jembatan itu mungkin runtuh, dan jalan kematian akan terputus sejak saat itu. Itu sebabnya banyak kutifator memilih untuk mengembangkan teknik kutifasi yang memungkinkan mereka bereinkarnasi terus-menerus. Semakin banyak mereka bereinkarnasi, semakin banyak jejak kehidupan mereka sebelumnya yang tertinggal. Dalam satu kehidupan mereka, mereka bisa dengan mudah melintasi sembilan jembatan reinkarnasi dan memasuki jalan kematian. Maka mereka mungkin tidak dapat memulihkan ingatan kehidupan sebelumnya, yang setara dengan kematian. Kultifator yang memilih teknik kutifasi seperti itu agak rela berkorban. Ningki tersenyum tipis. Itu belum tentu benar. Kultifator semacam ini biasanya meninggalkan banyak metode, dan akan selalu ada beberapa yang berhasil memulihkan ingatannya. Namun, mereka pasti terpaksa memilih teknik kutifasi seperti itu. Kita tidak punya cara untuk mengetahui hal-hal ini. Titik-petik dua, Wei Yue tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lalu, pandangannya tertuju pada Ningki. Saudara muda Ning, bakatmu sangat kuat. Kamu pasti telah menjadi orang besar di kehidupan sebelumnya. Mungkin kali ini di reruntuhan reinkarnasi, kamu dapat menemukan kesembilan jembatan reinkarnasi sekaligus dan langsung melangkah ke alam kelahiran kembali. Mungkin. Mungkin. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Tak lama kemudian, keduanya sampai di gerbang ibu kota pusat. Berbeda dari kota-kota raksasa di dunia luar, ibu kota pusat tidak memiliki satupun penggarap yang menjaga kotanya. Tingginya 30 kaki dan lebarnya ratusan kaki. Gerbang kota yang megah terbuka tanpa penyembunyian apapun, memungkinkan para penggarap masuk sesuka hati. Namun, banyak kultifator yang kembali, dan hanya sedikit kultifator yang pergi. Ningki memperhatikan bahwa para pembudidaya yang kembali ke ibu kota pusat tidak terlihat terlalu baik. Beberapa di antaranya bahkan tampak mengalami luka di sekujur tubuhnya. Mereka tampaknya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Jika mereka dapat menemukan sembilan jembatan reinkarnasi, pada dasarnya mereka akan memilih untuk meninggalkan segudang alam reinkarnasi dan kembali ke dunia luar. Mereka yang kembali ke ibu kota jelas gagal. Wei Yue memandangi kabut yang sangat gelap di luar ibu kota dan berkata dengan suara berat. Bahaya apa yang tersembunyi di balik kabut ini? Ningki sedikit penasaran. Sulit untuk mengatakannya. Wei Yue menggelengkan kepalanya. Siapa yang memiliki ramuan roh penyembuh tingkat yin misterius? Seorang pria kekar tiba-tiba bergegas ke ibu kota pusat dari kabut. Dia sepertinya terluka parah dan tidak bisa menjaga keseimbangannya. Dia bahkan berguling beberapa kali di tanah. Ningki melihat sosok lain di pelukannya. Itu adalah seorang kultifator wanita. Wajahnya pucat dan bahu kanannya terbelah. Separuh tubuhnya telah hilang. Dilihat dari lukanya, sepertinya dagingnya telah terkoyak oleh suatu keberadaan. Aku memilikinya, tapi harganya lebih tinggi. 50 juta batu asal atau harta roh bawaan kelas 5. Aku juga memilikinya, tapi kamu harus menukarnya dengan ramuan roh yang levelnya sama. Banyak kultifator alam amanat surga yang angkat bicara, namun harga yang mereka tawarkan jauh lebih tinggi dari harga pasar. Di dunia luar, ada cara lain untuk mendapatkan ramuan roh, tetapi di reruntuhan reinkarnasi, kamu hanya bisa mendapatkan satu atau dua ramuan dengan masuk jauh ke dalam kabut. Oleh karena itu, ramuan roh penyembuh sangat mahal di sini. Yin misterius jamu penyembuh tingkat dapat dibeli dengan harga yang sangat tinggi. Ramuan penyembuh tingkat yin yang misterius dapat dibeli dengan harga beberapa juta batu asal di dunia luar. 3.664 Aku punya 30 juta batu asal dan harta roh bawaan rusak peringkat 5. Aku akan menukar ramuan apapun dari peringkat yin misterius, terlepas dari peringkat atau usianya. Pria kuat itu melihat sekeliling dengan cemas sambil menggendong wanita yang terluka para itu. Para penggarap negara takdir di dekatnya menggelengkan kepala dan pergi. Ramuan penyembuh bisa menyelamatkan nyawa di reinkarnasi alam. Mereka tidak akan menukarnya dengan harga seperti itu. Ketika pria berotot itu melihat ini, ekspresi putus asam muncul di matanya. 30 juta batu esensi asal dan harta karun roh primordial tahap kelima yang rusak. Dengan kedua hal ini bersama-sama, saya dapat memberi Anda bunga pemulihan roh tingkat yin yang misterius. Ini akan membantu luka rekan dao Anda, tetapi itu bisa hanya membuatnya tetap hidup. Saya tidak bisa menjamin itu akan berhasil karena aura jahat yang tersisa di tubuhnya. Seorang kultifator parubaya dengan wajah agak tua berjalan di depan pria berotot itu. Dia melirik luka-luka kultifator perempuan di lengannya dan berbicara dengan sedikit ragu. Bunga pemulihan jiwa bernilai paling banyak 500 ribu batu asal. Itu ramuan tingkat yin misterius, tapi tidak terlalu efektif dalam penyembuhan. Wei Yue menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bunga pemulihan jiwa tidak bisa menyelamatkannya. Orang kuat itu berkata setelah hening beberapa saat. Kalau begitu, tidak ada yang bisa kulakukan. Kultifator parubaya tersenyum dan pergi. Setelah ragu-ragu sejenak, pria kekar itu sepertinya telah mengambil keputusan. Matanya tiba-tiba menyapu kerumunan seperti pedang tajam. Kali ini kami menemukan tempat di luar ibu kota. Mungkin ada banyak jejak masa lalu kami. Nyawa yang tersisa di sana. Siapa yang bisa menyelamatkan istriku? Siapa yang bisa menyelamatkan istri saya dan memberi tahu saya lokasi tepatnya? Suara mendesing. Suara mendesing. Tidak peduli apakah itu mereka yang sedang berjalan atau mereka yang sudah berbalik untuk pergi. Mereka semua berhenti dan menatap pria tegap itu. Bahkan Ningki dan Wei Yue menunjukkan sedikit ketertarikan di mata mereka. Wei Yue pernah berkata bahwa jejak kehidupan masa lalu banyak orang ada di reinkarnasi alam. Tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Mereka mungkin dapat menemukannya ketika meninggalkan ibu kota. Atau mereka mungkin tidak dapat menemukannya meskipun mereka tinggal di sana selama ratusan tahun. Namun, situasi yang digambarkan oleh pria kekar itu sedikit berbeda. Dia menunjukkan bahwa mungkin ada jejak kehidupan masa lalu yang tertinggal di suatu tempat. Mungkin karena adanya gangguan maka jejak kehidupan sebelumnya yang tersembunyi di dalam kehampaan terungkap. Itu sangat menarik bagi para kultifator yang belum menemukan sembilan jembatan reinkarnasi. Tapi siapa yang bisa menjamin tidak ada jejak kehidupan mereka sebelumnya di sini? Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Aku mengenalmu. Anda adalah Zhou Zheng, seorang kultifator dari sekte surga yang mendalam umat manusia. Jika kamu berani menggunakan cara ini untuk menipu kami, kamu tidak akan bisa hidup lama bahkan jika kamu meninggalkan reruntuhan samsara. Jika itu benar, aku bisa membuat kesepakatan denganmu. 30 juta batu asal, ditambah informasimu, aku bisa memberimu tubuh suci dan... Di antara pil tingkat yin yang mendalam, efek penyembuhannya juga bisa menduduki peringkat teratas. 10. Banyak pembudidaya berkumpul, dan sambil memastikan keaslian berita, mereka juga menawarkan harga sendiri. Bahkan Wei Yue mengeluarkan pil penyembuh, berniat mendapatkan lokasi tempat yang dibicarakan pihak lain. Cedera istriku disebabkan oleh roh jahat ketika kami menjelajahi tempat ini. Kami membayar mahal, jadi aku akan menukar informasiku dengan item penyembuhan. Tidak ada lagi batu esensi asal atau harta karun roh terhubung. Zhou Zheng menggelengkan kepalanya dan menolak tawaran dari banyak petani. Kami bahkan tidak dapat memastikan keaslian informasi Anda. Jika Anda berbohong kepada kami, bukankah Anda akan menderita kerugian besar? Anda harus menawarkan setidaknya 30 juta batu esensi asal atau harta karun roh conate kelas 5 yang rusak untuk kesepakatan itu. Zhou Zheng, luka istrimu tidak akan bertahan lama. Roh-roh jahat ini berbeda dari kita para kultifator. Mereka hidup dalam siklus reinkarnasi sepanjang tahun dan dibentuk oleh para kultifator yang telah kehilangan hak untuk bereinkarnasi. Jika tidak mengambil keuntungan dari cedera yang ditimbulkannya, Anda harus pulih sesegera mungkin. Jika Anda menunda lebih lama lagi, rekan kultifasi Anda juga akan berubah menjadi roh jahat. Informasi ini pasti bernilai lebih dari ini. Jika kamu terus menurunkan harganya, aku akan meninggalkan reruntuhan samsara bersamanya. Sekte surga yang mendalam tidak terlalu buruk sehingga bahkan tidak bisa menawarkan penyembuhan tingkat yin yang mendalam. Barang Zhou Zheng mencibir. Dari posisi awal yang pasif, lambat laun ia mengambil inisiatif. Melihat ini, semua orang saling memandang. Pada akhirnya, mereka tidak bisa menahan daya tarik tempat yang disebutkan Zhou Zheng, jadi mereka semua menyerah. Wei Yue adalah salah satunya. Dalam waktu singkat, Zhou Zheng menggunakan informasi ini untuk menukar lusinan item penyembuhan. Beberapa petani juga ingin menukarnya, tetapi mereka tidak bersedia atau kekurangan uang. Setelah Zhou Zheng menyelesaikan transaksinya dengan puluhan petani, para petani lainnya mendekati mereka. Zhou Zheng berencana menggunakan harga yang lebih rendah untuk menukar informasi. Setelah menukarkan item penyembuhan, Zhou Zheng segera menggunakannya pada rekan budidayanya. Luka-luka yang dialami oleh kultifator wanita itu perlahan-lahan mulai pulih. Saudara muda Ning, kamu lebih kuat dariku, jadi aku akan bertanggung jawab untuk bertukar informasi ini. Bagaimana kalau kita pergi dan melihat-lihat bersama? Roh jahat di sana mungkin lebih kuat dari alam takdir, jika tidak, rekan kultifasi Zhou Zheng tidak akan terluka parah. Sejauh yang saya tahu, sekte surga yang mendalam hanya satu tingkat lebih lemah dari pavilion bintang kuno, dan master sektanya juga seorang kaisar agung. Wei Yue tersenyum pada Ningki. Beberapa kultifator datang untuk berbicara dengan Wei Yue, ingin bertukar informasi dengan harga lebih murah, tetapi Wei Yue menolak. Bahkan para penggarap lainnya tidak bertukar informasi. Mereka dengan hati-hati melihat ke arah para penggarap yang telah bertukar informasi dan dengan cepat berjalan keluar dari ibu kota. Di gerbang ibu kota, terlihat jelas bahwa mereka berencana menjadi orang pertama yang pergi ke tempat yang disebutkan Zhou Zheng dan melihat apakah mereka dapat menemukan sembilan jembatan reinkarnasi mereka sendiri. Tidak apa-apa. Ningki tersenyum dan mengangguk. Kemudian dia meninggalkan ibu kota bersama Wei Yue. Dia punya rencananya sendiri. Jika dia tidak menemukan apapun kali ini, dia bisa mencoba efek bunga pengubah nasib. Jika dia menggunakannya di dunia luar, itu mungkin hanya memulihkan sebagian ingatannya. Tetapi jika dia menggunakannya di alam reinkarnasi, mungkin dia bisa menemukan sembilan jembatan reinkarnasinya. Apakah ini alam reinkarnasi? Ningki melihat sekeliling. Di mana-mana tertutup kabut hitam, namun ada beberapa tempat yang tertutup kabut. Selain itu, dia hanya bisa melihat dari dekat. Tempat dia berada sepertinya terpencil, bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang terlihat. Tanahnya berwarna coklat keabu-abuan, seperti zona terlarang di mana tidak pernah ada kehidupan. Ini mengingatkan Ningki pada suatu tempat. 3665 Saudara muda Ning, berhati-hatilah. Segera setelah kamu meninggalkan kota, keberadaan khusus itu akan menyerangmu kapan saja. Wei Yue dengan hati-hati mengamati sekeliling sambil mengingatkan Ning. Roh jahat yang disebutkan Zhou Zheng. Mata Ningki berkedip. Ada ratusan dan ribuan nama untuk keberadaan ini. Roh jahat hanyalah salah satu dari mereka karena mereka tidak memiliki nama spesifik dan tidak ada penggarap Kaisar Realem yang mengatakan makhluk hidup seperti apa mereka. Jadi, nama-nama ini pada dasarnya diberikan oleh ras-ras besar. Kebanyakan manusia suka menyebut mereka roh jahat, hantu jahat, dan setan jahat. Wei Yue menjelaskan. Seberapa kuat roh-roh jahat ini? Ningki bertanya. Dibandingkan dengan roh jahat, dia lebih suka menyebut mereka setan jahat. Sama seperti kita para kultifator, ada yang lemah dan kuat. Yang lemah bisa dengan mudah dibunuh oleh para kultifator alam amanat surga lengkap, sedangkan yang kuat mungkin tidak bisa menandingi para kultifator alam kelahiran kembali. Bagi kami, menghadapi roh jahat seperti itu adalah hal yang sangat sulit. Pada dasarnya kematian tertentu. Namun roh jahat semacam ini sering muncul di dekat kota besar lainnya. Mereka jarang terlihat di ibu kota kita. Roh jahat yang ditemui Zhou Zheng mungkin hanya sedikit lebih kuat dari Bai Kilong. Kata Wei Yue. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, Saya hanya pernah mendengar tentang kota-kota itu. Letaknya sangat jauh dari ibu kota pusat, dan sangat sedikit penggarap yang dapat melakukan perjalanan dari ibu kota pusat ke kota-kota tersebut. Saya mendengar bahwa para penggarap di kota-kota tersebut kota-kota semuanya berasal dari tanah purba. Tanah abadi. Ningki mengangguk. Sepertinya kekuatan roh jahat berhubungan dengan kekuatan para penggarap di kota-kota besar. Para penggarap di tanah abadi memang sangat kuat. Dia memikirkan kakak senior Kiki dan yang lainnya. Mereka berasal dari tanah abadi dan masa hidup mereka kurang dari seratus tahun. Apa maksudnya? Ningki telah berada di dunia Senluo selama beberapa ratus tahun. Ketika Ningki memasuki pavilion bintang abadi, mereka bahkan belum lahir. Kemudian, Ningki mengasingkan diri dan orang-orang itu mencapai sesuatu yang kebanyakan orang tidak dapat lakukan sepanjang hidup mereka. Dari lahir hingga alam kelahiran kembali, mereka membutuhkan waktu kurang dari seratus tahun. Kadang-kadang, Ningki bahkan curiga bahwa orang-orang itulah yang pindah ke sini. Namun pada akhirnya, mereka masih ditekan oleh Ningki satu per satu. Mereka bahkan tidak bisa melindungi istana abadi mereka dan mati total. Mereka langsung dilemparkan ke dalam siklus reinkarnasi dunia tanpa batas untuk bereinkarnasi. Ningki menilai bahwa orang-orang jenius seperti itu bukanlah hal yang langka di tanah purba, tetapi mereka pasti tidak akan muncul di pasukan biasa. Dukungan di belakang kakak senior Kiki dan yang lainnya mungkin tidak sebanding dengan majelis suci di tanah purba, tapi tidak akan kalah jauhnya. Mengerti, tiba-tiba, sinar terang muncul di mata Ningki. Tubuhnya bergerak sejauh dua kaki tanpa suara, dan dia bahkan menarik Wei Yue bersamanya. Sebelum Wei Yue bisa bereaksi, ledakan keras terdengar, dan pedang besar jatuh dari langit, mendarat di tempat mereka berdua berada beberapa saat yang lalu. Di peron, pedang besar itu memiliki lebar 3 meter dan panjang 4 hingga 5 meter. Itu seperti sebuah bangunan yang berdiri di depan mereka berdua. Bukan setan, Wei Yue sedikit terkejut. Lalu, ekspresinya menjadi gelap. Sebelum dia datang ke alam reinkarnasi tanpa batas, seorang murid rumah Wei telah memperingatkannya bahwa selain roh jahat, dia juga harus berhati-hati terhadap tipe orang lain. Itu adalah seseorang seperti dia, yang sedang mencari di sini. Penggarap alam takdir dari sembilan jembatan reinkarnasi. Reruntuhan reinkarnasi adalah tempat yang kacau balau. Tidak semua kultifator mengikuti aturan dan berperilaku baik, terutama beberapa sekte setan. Penggarap mereka akan menjadi lebih biadab di reruntuhan reinkarnasi. Selain itu, beberapa kultifator yang awalnya berasal dari jalan lurus terlambat. Selain itu, beberapa kultifator yang awalnya berasal dari jalan lurus untuk sementara akan menjadi bandit karena mereka tidak dapat menemukan sembilan jembatan reinkarnasi dan bersedia meninggalkan reruntuhan reinkarnasi. Sumber daya budidaya mereka akan segera habis, sehingga untuk sementara mereka akan menjadi bandit dan membunuh orang lain untuk mendapatkan sumber daya budidaya. Kamu bereaksi cukup cepat. Aku akan melepaskanmu kali ini. Sebuah suara datang dari kabut di kejauhan. Kemudian, pedang besar itu terangkat ke udara. Jelas sekali, pemilik aslinya telah memanggilnya kembali. Mungkin orang yang menyerang telah melihat reaksi Ningki dan merasa bahwa Ningki tidak mudah untuk dihadapi, jadi dia tidak berencana untuk menunjukkan dirinya. Kamu akan lari hanya dengan satu pukulan. Ningki tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk meraih pedang raksasa, yang setidaknya merupakan kelas lima, secara langsung. Kemudian, rangan teredam datang dari jauh. Pedang besar itu bergetar hebat di tangan Ningki, mencoba melepaskan diri dari genggamannya. Namun, ukurannya yang sangat besar jelas tidak berguna di saat seperti ini. Dibandingkan dengan kekuatan Ningki, itu setidaknya merupakan harta karun tingkat enam atau tujuh. Kami mengaku kalah kali ini. Lepaskan harta karunku yang tak terhingga. Jika kami bertemu denganmu lagi di masa depan, kami akan mengambil jalan memutar. Suara pemilik pedang besar itu sedikit suram. Pada saat yang sama, Ningki dan Wei Yue merasakan tujuh atau delapan kekuatan serupa bangkit dan mengelilingi mereka berdua. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu kami lagi di masa depan. Ningki tersenyum. Apa? Pihak lain sepertinya tercengang. Kemudian, Wei Yue melihat Ningki menghilang di tempat dengan pedang besar di tangannya. Beberapa napas kemudian, beberapa tangisan kesakitan datang dari dalam kabut. Ketika Ningki muncul kembali, pedang besar itu sudah berlumuran darah. Di saat yang sama, pedang besar itu tidak lagi melawan. Sebaliknya, ia gemetar ketakutan. Dia, membunuh sekelompok orang dengan harta karun mereka yang sangat banyak. Wei Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk air liur. Dia belum pernah melihat metode pertarungan seperti itu sebelumnya. Mau tak mau dia merasa senang dengan kekuatan tubuh bintang kuno karena dia juga seorang kultifator pavilion bintang kuno dan mengolah tubuh bintang kuno. Tidak lama setelah jeda kecil ini, saat Ningki dan Wei Yue sedang bergegas dalam perjalanan, bayangan hitam tiba-tiba terbang dari udara tipis dan mendarat di tubuh Wei Yue. Itu mulai merobek dan merobeknya. Wei Yue tertangkap basah dan sepotong besar daging digigit di lehernya. Saat Wei Yue hendak melakukan serangan balik, bayangan hitam itu menghilang. Proses ini sangat cepat, sangat cepat sehingga Ningki bahkan tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik. Bayangan hitam menghilang bersama daging dan darah Wei Yue tanpa meninggalkan aura apapun. Berengsek, Wei Yue mengerutkan kening dan mengutuk dengan suara rendah. Dia kemudian mengambil pil obat dan menelannya. Luka di lehernya mulai berangsur sembuh. Sepuluh napas kemudian, hanya ada bekas darah yang tersisa di leher Wei Yue, lukanya tidak lagi terlihat. Namun, kulitnya agak pucat. Itu adalah iblis jahat. Ningki bertanya. Ya, itu adalah jenis iblis jahat. Iblis jahat semacam ini disebut iblis pelarian bayangan atau roh pelarian bayangan. Ia menyerang tanpa suara, sehingga menyulitkan orang untuk bereaksi. Untungnya, iblis pelarian bayangan tidak terlalu kuat, tapi cukup merepotkan untuk menjadi sasaran mereka. Sebelum saya datang ke sini, seseorang memperingatkan saya untuk berhati-hati terhadap iblis jahat jenis ini. Aku tidak menyangka akan bertemu mereka secepat ini. Mereka, maksudmu orang-orang ini satu grup. Mata Ningki berbinar dan darah memenuhi tubuhnya. Benar, setelah mereka mengincar targetnya, mereka akan memakan daging dan darah targetnya sebelum mencari target selanjutnya. Saat ini, target mereka jelas adalah aku. Wei Yue tersenyum pahit. 3.666 Kamu benar-benar bisa mendeteksi pergerakan Sado Demons. Wei Yue memandang Ningki dengan heran. Rencananya adalah menunggu Sado Demons muncul, lalu mereka berdua akan bergabung dan membunuh mereka semua. Dia tidak menyangka Ningki bisa membunuh iblis bayangan dengan satu pukulan sebelum serangan mereka mendarat. Persepsi seperti ini, bahkan seorang kultifator negara kelahiran kembali tidak akan mampu mencapainya. Fokus, mereka datang. Ningki berkata dengan tenang. Hati Wei Yue sedikit bergetar, dan dia dengan cepat melihat sekeliling. Baru saja, Sado Demons muncul satu demi satu, tetapi setelah beberapa nafas, mereka menghilang ke dalam kabut, jelas bersiap untuk melancarkan serangan mendadak. Bang! Ningki meninju lagi. Si! Iblis penghindaran bayangan melolong sedih dan langsung berubah menjadi abu. Saat berikutnya, semua iblis bayangan menyerap pada metode serangan mendadak, dan terbang keluar dari kabut seperti hujan, langsung menyelimuti mereka berdua. Tentang waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Wei Yue melihat ke kiri dan ke kanan, berlumuran darah, dan akhirnya menghela nafas lega, kelompok Sado Demons ini seharusnya sudah mati, kita mungkin tidak akan bertemu lagi dengan Sado Demons di jalan. Kemudian, dia melihat ke arah Ningki, dan melihat bahwa tidak ada tanda-tanda pertempuran di Ningki, bahkan rambutnya pun tidak berantakan. Dia merasa sedikit iri. Perbedaan kekuatan antara dia dan Ningki bisa dilihat dari ini. Ayo pergi! Ningki tersenyum. Dalam sekejap mata, satu bulan berlalu. Selama bulan ini, Ningki dan Wei Yue telah menghadapi tujuh gelombang serangan iblis dan tiga gelombang kultifator. Jika bukan karena Ningki, Wei Yue mungkin terluka parah dan kembali ke ibu kota. Dalam situasi di mana Ningki menyerang, sepuluh gelombang serangan ini tidak terlalu memperlambat keduanya. Posisi Zhou Zheng ada di sini. Wei Yue mengeluarkan gulungan batu giyok. Pada gulungan batu giyok itu ada titik lampu merah samar, selain itu, ada juga titik lampu hijau, mewakili posisi Wei Yue. Saat ini, titik lampu hijau dan titik lampu merah berjarak kurang dari seratus kaki. Ya, iblis jahat di sini hanya melukai rekan Dao Zhou Zheng, tetapi tidak berhasil menghentikan mereka. Kekuatan mereka seharusnya tidak mencapai tingkat-tingkat kelahiran kembali. Junior Ning, dengan kamu di sini, kita tidak akan berada dalam bahaya, kan? Wei Yue memandang Ningki. Arti tersembunyi dari kata-katanya adalah agar Ningki menjaganya, jangan sampai bahaya menimpannya dan dia meninggal di sini. Kakak senior Wei, reinkarnasi dari segudang alam sungguh tak terduga. Jika kita bertemu dengan roh jahat biasa, saya secara alami akan mengulurkan tangan membantu. Jika kita bertemu dengan roh jahat yang bahkan saya tidak dapat mengalahkannya, kita harus berdoa untuk diri kita sendiri. Semoga beruntung. Ningki tertawa. Tentu saja. Wei Yue tersenyum dan mengangguk. Ketika titik cahaya hijau pada batu giyok benar-benar menyatu dengan titik cahaya merah, sebuah istana hitam besar muncul di depan mereka berdua. Tidak ada kabut di sekitarnya. Istana ini menempati area yang sangat luas. Sekilas, tidak ada yang bisa melihat ujungnya. Jumlah bangunan yang tak terhitung jumlahnya memberikan semacam keheningan yang mematikan. Dua lagi. Selusin penggarap negara takdir berdiri dalam kelompok dua atau tiga orang di depan istana hitam. Mereka adalah para pembudidaya yang bertukar koordinat dengan Zhou Zheng. Beberapa dari mereka mungkin menemui sesuatu dalam perjalanan dan tertunda atau meninggal dalam perjalanan. Karena kelompok kultifator ini telah tiba lebih awal dari Ningki dan yang lainnya, itu berarti mereka hanya menghadapi sedikit serangan di sepanjang perjalanan. Tanda kehidupan masa lalu yang disebutkan Zhou Zheng mungkin ada di istana. Mengapa kita tidak bergabung dan pergi melihatnya? Jika jejak kehidupan sebelumnya ada di dalam, semuanya, tolong bantu lindungi mereka dan biarkan mereka membuka sembilan jembatan reinkarnasi. Jika Anda menemukan beberapa objek spiritual, tolong bantu saya. Jika ada tanda kehidupan lampau di dalamnya, kita bisa membaginya secara merata. Seorang kultifator muda memandang ke arah kerumunan dan berkata perlahan. Matanya tertuju pada Ningki dan Wei Yue selama beberapa detik. Karena keduanya terlihat asing, mereka jelas adalah kultifator yang baru saja tiba di ibu kota dari dunia luar. Tidak perlu takut pada para penggarap seperti itu. Chen Haiyang, aku tidak punya masalah dengan itu. Tapi jika kita benar-benar menemukan harta karun itu, tentu saja akan ada orang yang mencoba merebutnya. Bisakah kamu menjamin bahwa mereka tidak akan tergoda oleh harta karun itu? Itu benar. Saya pikir kita masing-masing harus berpisah. Kita bisa bersumpah darah ke surga. Hari ini adalah satu-satunya hari kita akan maju dan mundur bersama. Chen Haiyang berkata dengan keras. Hari ini, itu juga berhasil. Tentu, hari ini adalah satu-satunya hari. Setelah hari ini, semua orang akan mengandalkan kemampuannya masing-masing. Semua orang yang hadir mengangguk. Jika ada sesuatu di dalamnya, mereka akan dapat menemukannya hari ini. Setelah hari ini, semua orang mungkin bisa pergi. Oleh karena itu, usulan Chen Haiyang mendapat persetujuan sebagian besar orang. Kalian berdua pergi bersama. Chen Haiyang melirik Ningki dan Wei Yue. Wei Yue tersenyum pada Ningki dan berkata, Saudara muda Ning, haruskah kita juga membuat sumpah darah ke surga? Tidak. Ningki tersenyum. Kalau begitu, kita tidak akan melakukannya. Wei Yue mengangguk. Hmm. Chen Haiyang sedikit mengernyit. Para pembudidaya lainnya juga melihat ke arah mereka berdua. Mata mereka menunjukkan sedikit niat membunuh. Tidak apa-apa jika kamu tidak bersumpah darah ke surga. Kamu boleh pergi. Chen Haiyang berkata dengan ringan. Tidak apa-apa jika kamu tidak pergi. Kamu bisa tetap di sini. Seorang pembudidaya berkepala tikus dengan tubuh manusia dan kepala tikus mencibir, kumis di sisi mulutnya bergerak-gerak. Kau datang. Ningki melirik Wei Yue dan berkata sambil tersenyum tipis. Wei Yue sedikit terkejut, lalu dia tersenyum dan mengangguk. Dia mengaitkan jarinya ke kultifator berkepala tikus itu. Jika kamu ingin kami tetap di sini, kamu harus menunjukkan kekuatan. Roh tikus, keluar dan lawan aku. Dia tahu mengapa Ningki ingin dia bertarung. Jika dia tidak menunjukkan kekuatan, Ningki mungkin akan mengusirnya dalam penjelajahan berikutnya. Pendatang baru itu sombong sekali ya. Anda berasal dari kekuatan manusia yang mana. Roh tikus itu menyeringai dan mengambil beberapa langkah ke depan. Murid inti pavilion bintang kuno, Wei Yue. Wei Yue berkata dengan ringan. Pavilion bintang kuno. Nama keluarga ini, mungkinkah dari keluarga Wei? Itu sangat mungkin. Pantas saja dia tidak takut sama sekali. Dia berasal dari pavilion bintang kuno dan keluarga Wei. Dia pasti punya banyak kartu truf. Saya khawatir tikus ini dalam masalah. Semua orang saling memandang dan tatapan mereka menjadi sedikit serius. Chen Hai yang sepertinya sedikit terkejut dengan latar belakang Wei Yue. Setelah mengetahui bahwa dia berasal dari keluarga Wei, pandangannya tertuju pada Ningki, seolah dia ingin melihat latar belakang seperti apa yang dimiliki Ningki. Jadi kamu adalah murid dari keluarga kaisar manusia, keluarga Wei. Ekspresi roh tikus itu sedikit berubah. Setelah melirik Wei Yue beberapa kali, dia tiba-tiba menatap Ningki. Kamu, keluarlah. Keluarga kaisar manusia telah membantuku sebelumnya. Aku tidak akan bertarung dengan mereka. Tikus ini tidak menginginkan wajah apapun. Berapa banyak batu esensi yang bisa bernilai. Hidupku lebih penting. Lebih baik berhati-hati di reruntuhan reinkarnasi. Chen Hai yang berkata dengan ringan. Saudara muda Ning, lihat. Wei Yue memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Kalau begitu aku pergi dulu. Ningki mengangguk sambil tersenyum dan menatap roh tikus itu. Apakah kamu yakin ingin melawanku dulu? 3667 Ekspresi Ningki berubah sedikit dingin, lalu dia tertawa. Dengan setiap langkah yang diambilnya, darah di tubuhnya melonjak beberapa kali. Setelah beberapa langkah, setan tikus itu menatap Ningki, tercengang. Para pembudidaya lainnya juga terkejut dengan kidarah Ningki. Apakah dia benar-benar berada di puncak alam amanat surga? Sangat jarang melihat kidarah seperti itu pada seseorang di negara kelahiran kembali. Kidarahnya sangat menakutkan. Kamu, kamu juga dari pavilion bintang kuno. Roh tikus menatap Ningki dengan mata melebar dan tergagap. Ya, Ningki mengangguk sambil tersenyum. Apakah ini badan bintang kuno? Apa? Peringkat berapa? Setan tikus itu menelan seteguk air liur. Saudara muda Ning telah menyempurnakan tubuh bintang kuno ke peringkat ke-9. Bahkan di pavilion bintang kuno, hanya murid utama dari tujuh istana bintang utama yang bisa menandinginya. Wei Yue tersenyum. Semua orang menghirup udara dingin. Meskipun beberapa dari mereka berasal dari ras asing, mereka pernah mendengar tentang prestise pavilion bintang kuno. Manakah dari murid-murid utama yang bukan ahli negara mayat hidup? Peringkat 9 tubuh bintang kuno setara dengan kultifator penyempurnaan tubuh alam kelahiran kembali. Terlebih lagi, dia tidak akan lemah di antara para penggarap negara kelahiran kembali. Ah, aku tidak melawanmu. Lawanku adalah dia. Setan tikus itu segera berbalik dan menunjuk ke arah Wei Yue. Lelucon yang luar biasa. Kamu bisa melawan siapapun yang kamu mau. Apakah menurut anda ini urusan anda? Ningki memarahi. Aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu bisa menerima satu pukulan dariku, aku tidak akan membunuhmu. Jika tidak bisa, kamu akan mati di sini. Saudara Chen, bagaimana menurutmu? Setan tikus itu memandang Chen Haiyang. Kidarah Ningki seperti matahari merah yang terik. Setan tikus tahu bahwa dia bukan tandingan Ningki. Dia merasa bahwa dia bahkan mungkin tidak dapat menerima satu pukulan pun dari Ningki, jadi dia tidak ingin mengambil risiko. Kalian berdua, mungkin ada kesalahpahaman di antara kita, tapi itu bukan masalah besar. Ini hanya konflik verbal. Mengapa kalian tidak memberiku muka dan membiarkan masalah ini berlalu? Tidak masalah jika kalian berdua tidak ingin membuat sumpah darah dao surgawi. Mari kita andalkan kemampuan kita sendiri. Chen Haiyang tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Konflik kata-kata. Ningki tersenyum dan berkata, kamu pasti telah hidup lama untuk mencapai puncak keadaan takdir. Pernahkah kamu mendengar bahwa kamu bisa makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak bisa mengatakan apapun yang kamu mau? Jika saya mengatakan ingin membunuh seluruh keluarga Anda, apakah itu termasuk konflik verbal? Chen Haiyang sedikit terkejut. Lalu, ekspresinya berubah sedikit jelek. Dia berkata dengan suara rendah, seseorang harus memaafkan jika memungkinkan. Kita semua berada di reruntuhan reinkarnasi. Tentu saja. Jika kamu terus berbicara, kamu harus keluar dan bertarung denganku. Ningki berkata dengan ringan. Chen Haiyang segera menelan kata-kata selanjutnya. Dia memandang roh tikus itu, lalu ke Ningki, lalu menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Aku tidak peduli lagi dengan hal ini. Saudara Chen, sumpah darah hukum surgawi diusulkan oleh Anda. Bagaimana Anda bisa mengabaikannya? Setan tikus itu menghirup udara dingin. Pihak lain sudah menyerah begitu saja. Bagaimanapun, mereka berdua telah tinggal di ibu kota selama ratusan tahun dan memiliki persahabatan yang baik. Melihat Chen Haiyang bahkan tidak berani menatap matanya, roh tikus memandang yang lain. Yang lain diam-diam mundur selangkah dan mencari di tempat lain. Mereka tidak melihat ke arah roh tikus itu, tapi ada sedikit rasa kasihan di mata mereka. Kalian sangat kejam. Roh tikus tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Lalu, dia menatap Ningki dengan ekspresi memohon. Yang mulia, saya bersedia membayar 20 juta batu asal sebagai ganti nyawa saya. Hidupmu tidak begitu berharga. Ningki tersenyum. Baiklah kalau begitu, 30 juta itu, roh tikus itu mengangguk. Sesaat kemudian, tubuhnya tiba-tiba menghilang dan senyuman sinis muncul di wajahnya. Kamu anjing, aku akan meninggalkan reruntuhan reinkarnasi. Tunggu sampai aku pergi ke dunia luar. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu hari ini. Saya tidak percaya bahwa saya akan pergi. Apa yang dapat kamu lakukan padaku di reruntuhan reinkarnasi? Hahaha. Semua orang sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka roh tikus begitu menentukan. Dia meninggalkan reruntuhan reinkarnasi sebelum mencapai negara kelahiran kembali. Entah berapa lama lagi dia bisa masuk lagi. Selain itu, Ningki jelas baru saja memasuki reruntuhan reinkarnasi. Jika roh tikus tidak ingin mati di reruntuhan reinkarnasi, dia setidaknya harus menunggu sampai Ningki mencapai alam kelahiran kembali sebelum dia berani memasuki tempat ini. Tanpa sepatah katapun, Ningki langsung mengeluarkan labu pemurnian iblis kelas 8. Kepulan asap hitam menyapu dan langsung menyelimuti roh tikus itu. Roh tikus itu mengungkapkan sedikit keheranan. Apa? Pada saat berikutnya, asap hitam membawa roh tikus itu kembali ke dalam labu pemurnian iblis. Harta karun spiritual bawaan kelas 8. Apakah ini labu pemurnian iblis klan iblis? Mungkinkah dia Jiang Tiansu dari istana bintang Alkaid di pavilion bintang kuno? Tidak mungkin, dia sudah menjadi kultifator alam mati. Mengapa dia muncul di ibu kota? Semua orang gemetar dan memandang Ningki dengan ekspresi ngeri. Jadi itu kakak senior Jiang Tiansu. Saya, Chen Haiyang, memiliki mata tetapi gagal melihat. Mohon maafkan saya, kakak senior Jiang. Ekspresi Chen Haiyang menjadi sangat serius saat dia dengan hormat menangkupkan tangannya. Seorang ahli alam mati dan labu pemurnian iblis kelas 8 bisa membunuh mereka semua dalam satu gerakan. Jika roh tikus dihisap oleh labu pemurnian iblis, dia pasti akan mati tanpa mayat yang utuh. Orang-orang lainnya juga menangkupkan tangan mereka dengan wajah pucat, diam-diam bersuka cita karena mereka tidak membela Jiang Tiansu. Wei Yue adalah murid keluarga Kaisar Agung. Mereka yang bisa bersamanya tentu saja adalah murid dari salah satu dari empat keluarga Kaisar Agung. Belum lagi, ketua murid istana bintang Alkaid yang terkenal di pavilion bintang kuno, Jiang Tiansu. Siapa bilang aku Jiang Tiansu? Ningki tidak menyingkirkan labu pemurnian iblis dan membiarkannya berputar di atas kepala semua orang. Aura kelas 8 yang dipancarkan dari labu pemurnian iblis membuat Chen Haiyang dan yang lainnya hampir tidak bisa bernapas. Ini karena budidaya Ningki tidak cukup tinggi. Jika Ningki adalah seorang kultifator langkah kelima, dia bisa langsung membunuh para kultifator alam amanat surga ini hanya dengan aura labu pemurnian iblis. Kamu bukan Jiang Tiansu. Tubuh Chen Haiyang gemetar saat dia melihat Ningki dengan kaget. Jika dia bukan Jiang Tiansu, bagaimana dia bisa memiliki labu pemurnian iblis tingkat 8? Mungkinkah labu pemurnian iblis kelas 8 begitu tidak berharga sehingga Jiang Tiansu mengambil satu dan pavilion bintang abadi memiliki yang lain? Namun menurut selentingan, asal-muasal labu pemurnian iblis Jiang Tiansu tidak diketahui, dan itu ada hubungannya dengan tokoh besar klan iblis di tanah Thaili. Atau apakah labu pemurnian iblis ini dipinjamkan kepada orang ini oleh Jiang Tiansu? Memikirkan hal ini, Chen Haiyang dan yang lainnya tidak berani bersantai. Bahkan jika orang ini bukan Jiang Tiansu, kemungkinan besar dia adalah seseorang yang dekat dengan Jiang Tiansu. Ningki tersenyum dan tiba-tiba menyingkirkan labu pemurnian iblis. Dia memanggil Wei Yue dan berjalan menuju istana hitam. Chen Haiyang dan yang lainnya segera menghela nafas lega, dan nafas mereka menjadi lancar kembali. Mereka melihat ke belakang keduanya dengan rasa takut. Baru setelah keduanya memasuki istana hitam, seseorang bertanya dengan suara rendah, Chen Haiyang, apakah kita akan masuk? 3668 Senior Marsial Sister Wei, menurutmu bagaimana istana hitam ini muncul? Apakah itu ada di reruntuhan reinkarnasi? Atau apakah seseorang pernah tinggal di sini sebelumnya? Setelah memasuki istana, Ningki menyesuaikan ki dan darahnya untuk merasakan bahaya saat dia melihat sekeliling. Jelas seseorang pernah tinggal di sini sebelumnya, itulah sebabnya istana sebesar ini dibangun di sini. Namun, orang yang tinggal di sini mungkin telah menemukan apa yang dia butuhkan di alam reinkarnasi tanpa batas dan meninggalkan tempat ini. Wei Yue ragu-ragu sebelum berkata. Sepertinya tidak ada jejak yang tertinggal seperti yang dikatakan Soh Zeng. Ningki tersenyum dan melihat Kaola tidak jauh dari sana. Jejaknya mungkin ada di aula ini, tapi mungkin juga iblis yang ditemui Soh Zeng bersembunyi di dalam. Wei Yue berkata dengan lembut. Kita akan tahu begitu kita masuk. Ningki tersenyum. Wei Yue menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Setelah Chen Hayang dan yang lainnya memasuki istana hitam, mereka kebetulan melihat Ningki dan Wei Yue memasuki aula tidak jauh dari situ. Mereka saling memandang dan segera mengikuti. Pantas saja Soh Zeng berkata ada banyak jejak tertinggal di sini. Setelah Wei Yue memasuki aula utama, dia tersentak dalam hati. Dia melihat sekeliling dengan kaget. Di dinding aula, gambar seperti ilusi melintas. Gambar-gambar itu sepertinya merupakan bagian dari ingatan seseorang. Setidaknya ada seratus jejak kehidupan orang-orang sebelumnya. Ekspresi Ningki sedikit serius. Hanya dengan pandangan sekilas, dia dapat mengetahui bahwa gambar-gambar ini bukan milik satu orang, tetapi milik setidaknya seratus kultifator. Semua pembudidaya ini berasal dari ras yang berbeda, dan di antara mereka, hanya ada tiga hingga lima jejak milik kehidupan umat manusia sebelumnya. Jika pemilik jejak ini datang ke sini, mereka dapat membuka sembilan jembatan reinkarnasi secara langsung. Wei Yue menghela nafas pelan. Dia dan Ningki berdiri di sana untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada fenomena aneh yang terjadi. Ini berarti tidak ada jejak kehidupan mereka sebelumnya di antara jejak tersebut. Tidak lama kemudian, Chen Hayang dan yang lainnya juga memasuki aula. Mereka juga dikejutkan dengan jejak kehidupan sebelumnya di dinding. Salah satu dari mereka tiba-tiba matanya memutih saat dia menatap kosong ke salah satu dinding. Jejak di dinding itu adalah jejak seorang kultifator asing. Jejak kehidupan sebelumnya sepertinya sudah ada sejak dahulu kala, dan kultifator bermata putih adalah seorang kultifator manusia. Segera, bahkan Ningki dan Wei Yue menyadari kelainan kultifator tersebut, dan mata mereka tidak bisa tidak bersinar. Dia menemukan tanda dari kehidupan sebelumnya. Tanda tanya besar muncul di hati setiap orang. Wajah mereka dipenuhi kebingungan, keterkejutan, ketidakpercayaan, iri hati, dan kecemburuan. Wow! Suara aneh tiba-tiba terdengar dari sudut aula. Pada saat yang sama, darah Ningki dan Qi di bagian tertentu tubuhnya tiba-tiba bergerak, dan dia segera melihat ke arah langit-langit di sudut aula. Di sudut itu, ada sosok hitam dengan keempat anggota tubuhnya menempel di langit-langit. Mata merah darahnya diam-diam menatap kerumunan. Setan! Wei Yue terkejut! Chen Haiyang dan yang lainnya juga menjadi waspada. Lengan roh jahat ini sangat besar, namun anggota tubuh bagian bawahnya sangat kecil. Mata merah darahnya tidak mengandung sedikitpun emosi. Selain itu, aura nyala yang membuat semua orang waspada. Aura roh jahat ini jauh melebihi aura surga biasa. Itu berada di alam kehidupan yang sempurna dan rekan Dao Zhou Zheng kemungkinan besar terluka karenanya. Bajingan sialan itu, kupikir dia diserang oleh iblis di tengah jalan. Aku tidak menyangka iblis itu bersembunyi di istana ini. Apakah dia berencana membunuh kita? Seorang kultifator tidak bisa tidak mengutuk. Suaranya benar-benar memicu iblis itu. Ia mengeluarkan teriakan aneh dan naik ke atas kepala semua orang dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu kemudian berubah menjadi sinar cahaya hitam dan menerkam kultifator yang matanya telah memutih. Semua orang secara tidak sadar mengelak. Tidak ada seorang pun yang akan membantu kultifator yang tampaknya telah menemukan tanda dari kehidupan sebelumnya. Dia berdiri disana dengan linglung, tidak menyadari bahaya yang mendekat. Saat cakar tajam iblis hendak mencabik-cabik kepala kultifator, sebuah pedang terbang menembus kepala iblis. Iblis melolong menyedihkan sebelum menghilang ke udara. Pedang terbang itu berputar di udara, lalu terbang ke tangan seorang pemuda yang baru saja memasuki aula. Pemuda itu diikuti oleh setidaknya 30 penggarap negara takdir. Harta karun spiritual terhubung kelas 7. Chen Hayang dan yang lainnya tersentak. Mereka baru saja melihat labu pemurnian iblis, harta karun spiritual conate kelas 8, dan sekarang pedang terbang kelas 7. Apakah para penggarap faith state seharusnya memiliki harta karun spiritual conate kelas 7 atau 8? Apakah itu? Saya tidak menyangka Anda akan menemukan tempat yang ditinggalkan oleh Tuan Chen. Pemuda itu memandang semua orang dan berkata dengan tenang. Tuan Chen, Mungkinkah tempat ini ditinggalkan oleh master sekte tertentu? Semua orang terkejut, tapi mereka tidak sepenuhnya mempercayainya. Mereka memandang pemuda itu dengan curiga. Niatnya terlihat jelas jika dia mengatakan itu begitu dia masuk. Semuanya, jika kalian tidak memiliki tanda kehidupan kalian sebelumnya di sini, silakan pergi. Ini bukan tempat di mana kalian harus tinggal. Pemuda itu berkata dengan tenang. Hanya karena aula ini tidak memilikinya bukan berarti tidak ada tempat lain. Tidak ada nama di sini, mengapa kita harus pergi? Seorang kultifator di sebelah Chen Hai yang mengerutkan kening. Belumkah aku sudah menjelaskannya dengan cukup jelas? Pemuda itu sedikit mengernyit dan melirik ke arah kultifator. Ini adalah gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh Grand Master Chen dari sekte gunung. Saat itu, dia tercerahkan pada Dao Agung dalam reinkarnasi alam tanpa batas dan mencapai alam kaisar. Setelah itu, dia meninggalkan gua tempat tinggal ini untuk sekte gunung. Sudah tidak masuk akal bagimu untuk datang ke sini tanpa meminta izin. Jika anda bersikeras untuk tinggal di sini, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan. Sekte gunung Semua orang mencari dalam pikirannya, tetapi sepertinya mereka belum pernah mendengar tentang sekte ini. Namun, guru mereka adalah kaisar agung, jadi sekte ini seharusnya tidak diketahui. Mungkin, sekte gunung bukanlah sekte dari Tai Li atau Tai Chu. Memikirkan hal ini, Chen Hai yang tiba-tiba bertanya, bolehkah saya bertanya dari mana asal sekte gunung? Peringatan Pemuda itu berkata dengan tenang. Seperti yang diharapkan. Chen Hai yang sedikit terkejut dan menatap Ningki dan Wei Yue dengan ragu. Tai Chu dan Tai Li tidak mampu menyinggung para penggarap dari tanah abadi. Semua orang tahu bahwa itu adalah pusat dunia Shen Luo dan ada banyak sekali ahli di sana. Sekte yang kuat seperti pavilion bintang abadi hanya bisa dianggap sebagai sekte biasa di tanah abadi. Itu hanya sekte kelas 2 dan tidak bisa dibandingkan dengan sekte teratas itu. Jika kami yakin tidak ada yang kami cari di sini, kami akan pergi dengan sendirinya. Ningki tersenyum. Chen Hai yang dan yang lainnya segera tenang. 3669 Hancurkan seluruh sekte Anda. Aula tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya dari apa yang baru saja ditunjukkan pemuda itu, dapat disimpulkan bahwa sekte gunung di belakangnya sangatlah kuat. Mereka juga memiliki kaisar agung dan mungkin tidak lebih lemah dari pavilion bintang kuno. Namun, apakah itu di awal absolut atau sekte li absolut? Hanya ada sedikit sekte. Jika mereka mengatakan bahwa mereka akan menghancurkan seluruh sekte Anda, tidak ada ruang untuk negosiasi. Mungkinkah tidak jarang para penggarap di tanah kuno menghancurkan sekte? Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengatakannya begitu saja? Semua orang tiba-tiba mendapatkan sedikit pemahaman terhadap tanah purba. Konflik antar sekte di tempat itu mungkin lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Hancurkan seluruh sekte ku. Ningki tersenyum dan menunjukkan sedikit rasa bangga. Dia melirik kultifator perempuan. Apakah menurutmu aku, Jiang Tian Su, akan takut padamu? Ada kilatan keterkejutan di mata Wei Yue. Chen Haiyang dan yang lainnya memandang Ningki dengan ekspresi rumit. Dia benar-benar Jiang Tian Su. Jiang Tian Su, Anda berasal dari ras manusia dan nama keluarga Anda adalah Jiang, jadi Anda harus menjadi murid keluarga Jiang, salah satu dari empat klan kaisar agung, bukan? Saya ingat ada sekte di sekte li absolut yang disebut pavilion bintang kuno. Ini sedikit lebih lemah dari sekte gunungku, tapi ada murid utama di sana yang berada di langkah kelima, alam kematian. Dia juga dipanggil Jiang Tian Su. Pria muda itu memandang Ningki dengan ekspresi sedikit terkejut, dan sedikit kecurigaan muncul di kedalaman matanya. Orang yang berdiri di depannya, apakah dia seorang penggarap mayat hidup? Alam abadi. Kultifator wanita yang mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan seluruh sekte sedikit terkejut. Matanya menjadi lebih serius. Para pembudidaya di sekitarnya semua memandang Ningki dan siap bertindak kapan saja. Chen Haiyang dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas dalam hati mereka. Apakah semua penggarap tanah kuno seberani ini? Alih-alih mengakui kekalahan ketika mereka bertemu dengan seorang kultifator yang diduga berada di alam kematian, mereka malah berencana untuk bertarung. Saya pernah membunuh beberapa penggarap dari tanah purba. Bakat mereka jauh lebih baik dari Anda, dan mereka memasuki keadaan kelahiran kembali sebelum mencapai usia 100 tahun. Tapi terus kenapa? Bukankah mereka masih mati di tanganku? Kalian para penggarap tanah kuno biasa saja. Itu saja. Ningki tersenyum. Seorang kultifator negara kelahiran kembali dengan umur kurang dari 100 tahun. Kata-kata Ningki membuat Chen Haiyang dan yang lainnya terkesiap. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Samsara 100 tahun, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Bahkan jika dia mulai berkultifasi di dalam rahim ibunya, mustahil baginya untuk mencapai kelahiran kembali secepat itu. Namun, setelah pemuda itu dan yang lainnya mendengar kata-kata Ningki, sedikit keterkejutan muncul di wajah mereka. Mereka sepertinya memikirkan sesuatu dan saling memandang dengan bingung. Kamu membunuh anggota cadangan Gunung Suci. Pemuda itu berkata sambil berpikir, meskipun mereka masih muda, namun tingkat kultifasi mereka sangat tinggi. Namun, mereka masih kurang dalam hal pertarungan. Bahkan jika saya bertemu dengan mereka, tidak akan sulit bagi saya untuk membunuh mereka. Namun, pemuda itu berhenti sejenak, lalu menatap Ningki dengan ekspresi aneh. Mereka adalah para kultifator yang secara khusus dibudidayakan oleh orang-orang besar dari beberapa sekte untuk memasuki Gunung Suci dan mendapatkan benda roh untuk orang-orang besar itu. Identitas mereka luar biasa. Anda membunuh mereka. Jika Anda merusak rencana perusahaan besar ini, saya khawatir Anda tidak akan hidup lama. Keluarga Jiang saya juga memiliki Kaisar Agung. Mengapa kami takut dengan orang-orang besar yang Anda sebutkan? Ningki mencibir, lalu menatap kultifator wanita itu. Masalah datang dari mulut. Baru saja, kamu ingin menghancurkan seluruh sekte saya. Jangan pergi hari ini. Tanpa menunggu pihak lain bereaksi, Ningki langsung mengeluarkan labu pemurnian iblis kelas 8. Aura menakutkan itu seketika menyebabkan pemuda itu dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Kabut hitam menyapu, dan kultifator wanita tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia tersedot ke dalam labu pemurnian iblis. Kemudian, kabut hitam itu sepertinya berniat berhenti dan menyapu yang lain lagi. Pergi. Pemuda itu berteriak, berbalik, dan lari. Kabut hitam yang awalnya menyapu ke arahnya sepertinya dihentikan oleh suatu kekuatan, dan tidak menangkapnya. Namun, kelompok kultifator yang dia bawa semuanya tersapu ke dalam labu pemurnian iblis. Sayang sekali salah satu dari mereka lolos. Ningki berkata dengan sedikit, kasihan. Jadi bagaimana jika dia melarikan diri? Dia memasuki kabut, dan akan sulit menemukannya lagi. Wei Yue memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Saat ini, Chen Haiyang dan yang lainnya saling memandang dan tiba-tiba berlutut di tanah. Mereka memandang Ningki dan berkata, Jiang Tianjiao, kami tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Tolong, Jiang Tianjiao, tunjukkan belas kasihan dan kasihanilah. Saya bukan orang yang haus darah. Buatlah sumpah darah surgawi. Ningki berkata dengan ringan, Melihat ini, Chen Haiyang dan yang lainnya buru-buru membuat sumpah darah surgawi dan kemudian menghela nafas lega. Melihat Ningki tidak mengusir mereka, mereka berdiri tanpa malu-malu dan menatap kultifator dengan mata putih. Dia sepertinya telah mencapai momen terakhir. Pupil putihnya berangsur-angsur menjadi jelas, dan dia menatap ke arah kerumunan dengan tatapan kosong. Lalu, tiba-tiba, sebuah jembatan batu muncul dari udara tipis di atas kepalanya. Ledakan. Tiba-tiba, aura yang luas dan perkasa datang dari jembatan batu tersebut. Chen Haiyang dan yang lainnya tidak bisa mengelak tepat waktu, dan langsung terpesona oleh auranya. Wei Yue juga mundur lebih dari sepuluh langkah, dan baru pada saat itulah dia mampu melawan aura yang tiba-tiba dan kuat. Hanya Ningki yang berdiri di sana tanpa cedera. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Dia membiarkan auranya melonjak ke tubuhnya, tapi itu tidak bisa mengguncangnya sama sekali. Chen Haiyang benar-benar yakin bahwa orang di depannya adalah murid kepala istana Bintang Al-Kait di pavilion Bintang Kuno, Jiang Tiansu. Keadaan kelahiran kembali. Kultifator itu mendongat dengan terkejut. Kemudian, dia buru-buru menyingkirkan jembatan reinkarnasinya dan menekan ekstasi di dalam hatinya. Dia memandang kerumunan dengan sikap pendiam. Kecemburuan muncul di kedalaman mata semua orang. Begitu banyak orang yang datang ke sini, tapi hanya dia yang maju ke alam kelahiran kembali, dan prosesnya agak aneh. Jika bukan karena kultifator dari alam purba itu, dia pasti sudah mati bahkan sebelum dia bisa mencapai alam kelahiran kembali. Itu berada di tangan roh jahat. Hanya bisa dikatakan bahwa keberuntungannya luar biasa bagus. Saya merasa tubuh saya dipenuhi dengan kekuatan reinkarnasi. Saya ingin tahu apakah saya bisa melawan labu pemurnian iblis kelas delapan anda. Saat semua orang memandang kultifator dengan iri, kultifator tersebut tiba-tiba membuka mulutnya dan memandang Ningki dengan ekspresi sedikit arogan. Ekspresi semua orang menjadi sangat aneh. Mungkinkah kesadaran orang ini baru saja tersegel sepenuhnya? Apakah dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang baru saja terjadi? Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang kultifator yang baru saja memasuki alam kelahiran kembali berani memprovokasi seorang kultifator alam mati? Kultifator Lin, ini, kakak senior Jiang, murid kepala istana bintang Alkaid Pavilion Bintang Kuno, Jiang Tiansu. Chen Haiyang berkata perlahan. Apa? Bukankah dia bilang dia bukan Jiang Tiansu? Penggarap Lin tertegun sejenak, lalu ekspresinya berubah drastis. Bodoh, siapa yang akan memberitahumu identitas aslinya? Jika kultifator dari alam purba tidak muncul, saya khawatir dia tidak akan mengungkapkan identitas aslinya. Semua orang mengutup dalam hati mereka. Melihat ekspresi aneh di wajah semua orang, penggarap Lin akhirnya mempercayainya. Wajahnya menjadi sedikit pucat saat dia melihat ke arah Ningki. Kakak senior Jiang, aku hanya datang. Ningki tersenyum. Datang untuk apa? Kultifator Lin memandang Ningki dengan bingung. 3670. Lin Longkiang merasa seperti orang bodoh. Dia memandang Ningki, yang tersenyum padanya, dan berada dalam dilema. Secara logika, sekarang dia telah menerobos ke tingkat kelahiran kembali, kekuatannya telah meningkat pesat dan dia dapat dengan mudah menekan para penggarap negara takdir. Kalau tidak, dia tidak akan bertanya apakah dia bisa bertarung melawan labu pemurnian iblis kelas 8. Ini adalah hasil dari kepercayaan dirinya yang meningkat. Memang, namun, orang di depannya kemungkinan besar adalah kepala kakak senior dari Istana Bintang Alkaid di pavilion bintang kuno, Jiang Tiansu, seorang ahli negara mayat hidup. Jika itu benar, Lin Longkiang pasti tidak bisa mengalahkannya. Tetapi bagi Lin Longkiang, yang baru saja menerobos ke negara kelahiran kembali, mengakui kekalahan. Dia benar-benar tidak bisa melepaskan harga dirinya. Saudara senior Jiang, Anda pasti bercanda. Darah saya mengalir deras ke kepala saya sekarang, dan saya bingung sejenak. Itu sebabnya saya mengucapkan kata-kata itu. Tolong jangan mengingatnya, saudara senior Jiang. Setelah itu saya meninggalkan reruntuhan reinkarnasi. Saya pasti akan menemukan kesempatan untuk meminta maaf kepada Anda. Lin Longkiang ragu-ragu sejenak dan memutuskan untuk menunjukkan kelemahan. Dia sekarang adalah ahli negara kelahiran kembali. Tidak ada alasan bagi Jiang Tiansu untuk menyerangnya hanya karena beberapa kata, bukan? Bagaimana seorang kultifator bisa menarik kembali perkataannya? Itu tidak baik untuk kondisi pikiran mereka, dan mereka akan mudah mengamuk di masa depan. Tidak apa-apa, mari kita belajar satu sama lain. Ningki tersenyum. Lin Longkiang sedikit terkejut dan dengan ragu bertanya, Saudara senior Jiang, apakah ini benar-benar hanya sebuah perdebatan? Tentu saja. Ningki tersenyum dan mengangguk. Baiklah, aku juga ingin melihat perbedaan antara kekuatan keadaan kelahiran kembali tahap awal dan keadaan takdir. Lin Longkiang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Tolong tunjukkan belas kasihan, kakak senior Jiang. Jangan biarkan aku kalah telak. Oke, Ningki menanggapi dengan acuh tak acuh dan kemudian mengeluarkan labu pemurnian iblis. Para pembudidaya yang tersedot sebelumnya terlalu lemah, hanya berada pada tingkat takdir, dan telah dimurnikan menjadi obat mujarab. Ketika Ningki mengeluarkan labu pemurnian iblis, kabut hitam bergegas menuju Lin Longkiang. Jantung Lin Longkiang berdetak kencang, dan dia tiba-tiba merasakan firasat buruk. Jantung Lin Longkiang sedikit berdebar, dan dia tiba-tiba merasakan firasat buruk. Sebelum dia bisa bereaksi, dia ditarik ke dalam pot pemurnian iblis oleh kabut hitam. Chen Hayang dan yang lainnya menatap pemandangan ini, tercengang. Bukankah mereka bilang itu hanya latihan? Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup setelah memasuki labu pemurnian iblis kelas 8. Terlebih lagi, dalam reinkarnasi 10 ribu alam, kematian adalah kematian. Istana abadi tidak akan membantu apapun. Dengan kata lain, orang ini, yang baru saja menerobos ke tingkat kelahiran kembali kurang dari 15 menit, sudah mati total. Apa yang membuatmu terkejut? Ningki melirik Chen Hayang dan yang lainnya. Bukankah normal jika ada korban dalam pertarungan? Biasa saja, biasa saja. Chen Hayang dan yang lainnya segera menyetujuinya. Wei Yue memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Tiba-tiba, dia mengirimkan suaranya kepadanya, Saudara bela diri Junior Ning, apakah kamu mempunyai dendam terhadap Saudara bela diri Senior Jiang? Ya, kamu cukup dekat dengan Jiang Tiansu. Ningki menganggup dengan tenang dan menatap Wei Yue dengan senyum tipis. Wei Yue merasa tatapan Ningki sangat menakutkan. Semua pori-pori di tubuhnya mengencang dan rambutnya berdiri tegak. Saya tidak punya urusan apapun dengan Jiang Tiansu. Bahkan jika saya keluar, saya tidak akan membicarakan apa yang terjadi hari ini. Magang Junior, Saudara Ning, yakinlah. Wei Yue buru-buru mengirimkan transmisi suara. Itu bagus. Ningki tersenyum. Setelah jeda, dia berkata, ayo pergi dan lihat apakah ada jejak kehidupanmu sebelumnya di sini. Namun, kemungkinannya tidak besar. Jangan terlalu berharap. Beberapa jam kemudian, Ningki dan yang lainnya meninggalkan istana hitam satu demi satu. Kecuali aula pertama, yang memiliki tanda kehidupan sebelumnya, tempat lainnya suram dan aneh, tapi tidak ada yang istimewa. Tidak ada bahaya, tidak ada peluang, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan sebelumnya. Semua orang sangat kecewa. Ketika mereka pergi, mereka melihat gambar di dinding aula pertama dengan sedikit rasa iri di mata mereka. Mereka tidak tahu siapa yang begitu beruntung karena jejak kehidupan mereka sebelumnya ditampilkan secara terbuka di sini, selama mereka cukup beruntung memilikinya. Bagus. Sama seperti Lin Long Kiang, dia bisa maju ke negara kelahiran kembali dengan mudah. Ibu kota pusat. Aku akan mencari tempat tinggal dulu. Ningki memandang Wei Yue. Oke, aku akan mencari tempat juga. Wei Yue mengangguk. Setelah Ningki pergi, Wei Yue tiba-tiba menghela nafas lega. Jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti akan menyarankan agar Ningki tetap dekat dengannya. Tapi sekarang, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Mungkin dia juga ingin tinggal lebih jauh dari Ningki. Dia tidak ingin terlalu dekat dengan Ningki. Singkatnya, perasaan yang diberikan Ningki padanya terlalu berbahaya. Untungnya, aku bukan musuhnya. Wei Yue tiba-tiba merasa agak beruntung. Tidak lama setelah mereka berdua tiba di ibu kota, Chen Haiyang dan yang lainnya juga kembali. Banyak pembudidaya yang memiliki hubungan keluarga dengan mereka mulai bertanya tentang apa yang terjadi di Istana Hitam. Namun, Chen Haiyang dan yang lainnya tutup mulut tentang apa yang terjadi di Istana Hitam. Jika ada rumor yang menyebar, mereka yakin bahwa mereka lah orang pertama yang dicari Ningki. Kecuali jika mereka menemukan sembilan jembatan reinkarnasi di masa depan dan tidak perlu tinggal di reruntuhan reinkarnasi, masalah ini malah akan menjadi topik pembicaraan yang menarik di dunia luar. Di sebuah rumah kecil, Ningki menghabiskan seratus batu asal untuk menyewanya, tetapi masa sewanya sangat singkat. Itu hanya untuk sebulan. Setelah menyewa tempat ini, Ningki secara khusus menyiapkan lapisan mantra pembatas. Inti dari mantra pembatas adalah labu pemurnian iblis. Jika seseorang masuk tanpa izin ke sini dan memicu mantra pembatas, yang menunggu mereka adalah mimpi buruk. Ningki duduk di kursi rotan di halaman, memegang bunga biru muda di tangannya. Corak bunga ini seperti pembuluh darah yang menutupi setiap kelopak. Melihat lebih dekat, orang dapat melihat sepertinya ada darah yang mengalir di polanya. Haruskah aku memakannya, atau tidak? Ningki memandangi bunga yang mengubah hidup itu, merasa agak ragu-ragu. Mengingat kehidupan masa lalunya saja tidak akan membuat Ningki begitu takut. Ningki takut jika ingatan kehidupan masa lalunya menyerbu kehidupan ini, apakah dia masih dianggap sebagai dirinya yang asli? Banyak kultifator yang selalu meninggalkan beberapa trik ketika mereka mengembangkan metode budidaya reinkarnasi. Ningki takut akan ada trik serupa yang tersembunyi di tubuhnya. Pada saat itu, tidak baik baginya untuk meletakkan kereta di depan kudanya, dan pengalamannya dalam hidup ini malah akan menjadi kenangan di benaknya. Bagi Anda, ini adalah cara termudah untuk menerobos ke negara reinkarnasi, kecuali jika Anda ingin menghabiskan ratusan atau bahkan puluhan ribu tahun di reruntuhan reinkarnasi untuk menemukan jejak kehidupan masa lalu Anda. Suara naga perak terdengar di telinga Ningki. Bunga pengubah hidup adalah benda roh langit dan bumi di atas tingkat sage mendalam. Efeknya tidak buruk, dan berbeda dengan buah reinkarnasi Phoenix. Efek pengobatannya ringan dan lembut, dan tidak akan terlalu merugikanmu. Menyakiti. Naga perak senior, apakah kamu menyarankan agar aku memakan bunga yang mengubah hidup ini? Ningki mengerutkan kening. Ya. Terima kasih telah menonton!